Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kutembangkan ini, nyanyi lagu dari sini jalan Terima kasih telah menonton! Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman Meresmikan penggunaan infrastruktur di wilayah jajaran Kodam II Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan Infrastruktur yang diresmikan KASAT merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Yaitu Gedung Perkantoran Parkir Markas Komando Daerah Militer II Sriwijaya Dan Gedung Markas Komando Resort Militer 044 Garuda Dempo KASAT berharap dengan adanya Gedung Perkantoran baru dan fasilitasnya Dapat meningkatkan motivasi prajurit dalam menjalankan tugasnya Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Mengatakan pemberian hibah pembangunan dua gedung tersebut Sebagai bentuk penghargaan masyarakat Atas pengabdian yang tulus dari anggota TNI Sehingga tercipta keamanan dan kesejahteraan masyarakat Gedung C Makodam II Sriwijaya ini diprakasai oleh Bapak Pangdam II Sriwijaya Yang pada saat itu terinspirasi bahwa prajurit di lingkungan Kodam II Sriwijaya Sangat memerlukan fasilitas parkir terutama Dengan hasil komunikasi yang baik dengan Gubernur Sumatera Selatan Maka mendapatkan bantuan bangunan gedung C Yang dipungsikan sebagai parkiran dan perkantoran Selain meresmikan bangunan di Palembang Kasat juga meresmikan Aula Koramil Model Rumah Sakit Pembantu 02-09-02 dan Gedung Subdenfom Lubuk Linggau Yang selesai direhat Serta melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan 5 Rumah Dinas Korim 0406 Bantuan dari Pemerintah Kota Lubuk Linggau Dalam rangkaian kunjungannya di Palembang dan Lubuk Linggau Kasat didampingi Nyonya Rahmadudung Abdur Rahman Sekaligus bernostalgia mengenang saat menjabat Komandan Kodim Dengan menyapa satu persatu mantan anggotanya Baik yang masih aktif maupun Purnawirawan yang turut diundang pada acara tersebut Kami keluarga besar Kodim 04-06 Lubuk Linggau Sangat-sangat-sangat bangga Karena salah satu pimpinan kami yang dulu pernah menjabat sebagai Komandan Kodim di sini Bisa menjadi pimpinan tertinggi di Angkatan Darat Jadi bahwa kunjungan beliau ke sini adalah dalam rangka nostalgia Jadi saya pikir kalau saya tempatkan personil yang baru Kesan nostalgia itu mungkin tidak dapat Nah ini dengan harapan saya pasang anggota yang hormat jajar Termasuk yang jaga di pos, jaga depan Bekas anak buah beliau Atau dulu pernah sama-sama beliau pada saat beliau menjabat sebagai Komandan Kodim Sehingga harapannya pada saat melihat anak buah beliau dulu Itu akan membuat flashback atau masa lalu beliau seolah muncul kembali Beliau masih menjabat sebagai Komandan Kodim Saya merasa bangga Mungkin rekan-rekan kami yang ikut jajar bangga juga Karena baru ini, baru mulai jadi tentara Saya 91 sampai sekarang baru inilah dapat kehormatan untuk jajar kehormatan untuk Bapak Kasat Kesan bagi saya Kami selalu hanya bisa berdoa Bahwa memang beliau dari dulu Memang sudah garisan tangan daripada Pak Dudung Mulai dari dia menjabat sebagai Dandion 143 Bertemu di Medan Operasi Dia pun sebagai Dandion yang berhasil Dandim pun Beliau pun memang Antara Komandan Dan anaknya sendiri Tidak pernah memisahkan mengatakan bahwa beliau itu seorang Komandan ataupun perwira Setelah berjumpa dengan beliau pun Memang beliau tetap Apa yang dia katakan pun Dari awal menjadi Dandim sampai beliau pun menjadi seorang jenderal Tidak ada perubahan sama sekali Yang tidak bisa saya lupakan Ataupun khususnya keluarga saya Sangat berterima kasih Suatu kenangan atau kehormatan bagi keluarga saya secara pribadi Saat beliau menjadi Komandan Kodim Saya sebagai perwakilan Babinsa Tempur penugasan Ke Aceh Istri saya saat itu Sedang hamil 6 bulan Jadi Komandan Kodim saat itu Sangat antusias Membantu keluarga saya Kebetulan keluarga saya saat itu Terjadi pendarahan Sedangkan saya tetap Menjalankan tugas di Aceh Istri saya pun Saat itu Terpaksa harus Melahirkan dengan cara sesar Pulang dari penugasan Semuanya Dibantu oleh Bapak Dandim saat itu Pak Dudung Abdurrahman Saya pulang pun Anak saya Sudah berusia Kira-kira 6 bulan Termasuk juga pembunan masalah ini Dari beliau juga Tenggara beliau Jadi pembunan masalah kita gak ada Iya Di sana kita Jadi kita cari kemarin-kemarin Beliau ini Sangat luar biasa Menurut kami Kemudian terakhir Ada terakhir sedikit Boleh kami sampaikan Saat itu beliau juga Akan mendapatkan Satu unit mobil Sebentar yang dihadiahkan Dari pemerintah Untuk pribadinya Atau beberapa Tapi beliau malah Memilih Itu beliau ambulan Dia minta saja Untuk perhentikan halaya ramai